Oke teman-teman seperti yang teman-teman yang minta spill-spill atau yang kemarin yang nanya di komentar di video sebelumnya Bang ciri-ciri emas tempat yang ada emasnya di sungai itu seperti apa Bang Oke ini saya kasih sedikit ya teman-teman Nah biasanya di sungai-sungai yang ada emasnya yaitu ada batang atau tumbuhan seperti itu ya teman Nah seperti daunnya itu panjang-panjang seperti daun pandan tetapi bukan daun pandan ya teman-teman Nah insyaallah disitu ada emasnya ya teman-teman tetapi cari tempat sungai itu yang agak dalam ya teman-teman Jadi di pinggir sungainya itu atau di tebingnya itu ada pohon ada tumbuhan seperti itu yang terlihat itu panjang-panjang itu daunnya Dan juga alirannya cukup dalam nah insyaallah bisa kita coba disitu Terkadang ada juga yang tidak ada emasnya ya teman-teman Tapi biasanya memang di tumbuhan seperti itu di bawahnya insyaallah ada emasnya teman-teman Nah ini airnya memang jernih ya teman-teman ya bisa menandakan disini banyak sekali emas yang tersembunyi di aliran sungai ini teman-teman Tetapi ingat juga ya teman-teman tidak semuanya atau tidak semudah yang dibayangkan ya teman-teman Karena video ini aku videokan hanya yang mendapatkan emas saja ya teman-teman Nah alhamdulillah teman-teman disitu udah kelihatan emasnya alhamdulillah teman-teman Nah itu kalamnya tinggal udah ada kelihatan bersama dengan emasnya ya teman-teman Butiran emasnya alhamdulillah ya teman-teman walaupun butiran kerikil atau emasnya itu kecil-kecil Tapi alhamdulillah ya teman-teman disitu cukup cukup banyak ya Karena mencari emas itu sangat susah sekali kalau disini teman-teman Nah ini kebetulan saja saya mendapatkannya teman-teman Karena ini sudah berapa kali saya cari tetapi tidak mendapatkan emas teman-teman Nah alhamdulillah hari ini kita mendapatkan teman-teman Selanjutnya kita masukkan ke dalam sini ya teman-teman Dalam tempatnya emas tadi Untuk kita jual dan kita olah